Bab 193 Gelang Fenglan Kaka iparmu memiliki banyak perhiasan, tapi apa yang diberikan padamu secara alami adalah yang paling bagus. Kata Aden Ye, tidak mendonga dan melihat kegelang giok di tangan Berta Su. Ini membuat Berta Su sedikit kecewa. Melihat sikap Aden Ye, Atena Ning juga tidak bisa tahan lagi. Dengan tidak senang dia berkata, Aden Ye, Berta sangat ingin kamu melihatnya, kenapa kamu seperti ini? Oke oke oke, aku akan melihatnya, bukankah ini sedang makan? Aden Ye selesai berbicara, juga meletakkan mangkuk nasi di tangannya dan melihat gelang giok dengan cahaya hijau redup di pergelangan tangan Berta Su. Saat melihat gelang giok ini, Aden Ye tercengang. Ekspresi juga membeku di sana, ekspresi beku tidak tahu apakah itu terkejut atau semacamnya. Kaka, ada apa denganmu? Berta Su terkejut dengan reaksi Aden Ye, dia belum pernah melihat Aden Ye seperti ini. Melihat gelang giok ini, pikiran Aden Ye dipenuhi gelombang badai. Dia tidak menyangka, masih bisa melihat gelang giok ini, ada di tempat seperti itu. Berta Su, kamu mengatakan ini diberikan kepadamu oleh kakak iparmu. Aden Ye memegang pergelangan tangan Berta Su. Dia pasti tidak akan salah, tampilan yang akrab ini. Ada juga fluktuasi familiar yang berasal darinya, ini adalah gelang Fenglan. Ya, ada apa? Berta Su tidak mengerti. Ada apa dengan gelang ini sebenarnya? Aden Ye, dari mana asal gelang ini? Aden Ye menatap Aden Ye, dia harus tahu jawabannya, karena itu sangat penting baginya. Bibi Tu juga melihat gelang di pergelangan tangan Berta Su. Meskipun dia tidak tahu mengapa Aden Ye memiliki reaksi yang begitu tiba-tiba, Bibi Tu bisa merasakan ada fluktuasi yang sangat kuat di gelang di pergelangan tangan Berta Su, tetapi Bibi Tu tidak tahu persis apa fluktuasi ini. Apa hubungannya ini denganmu? Meskipun Aden Ye tidak tahu mengapa Aden Ye memiliki reaksi yang begitu besar, dia tidak menyukai nada bertanya Aden Ye, jadi dia tidak berencana untuk memberi tahu Aden Ye. Kaka, ada apa denganmu? Berta Su bertanya dengan cemas, bahkan jika gelang giok ini sangat indah, itu tidak akan menyebabkan reaksi Aden Ye begitu besar. Aden Ye menggelengkan kepalanya, tidak terus bertanya pada Atina Ning tapi berkata, Berta Su, bisakah kamu melepas gelang ini dan menunjukkannya padaku? Aden Ye hanya ingin memastikan apakah dia salah atau tidak, meskipun dia hampir bisa memastikannya, Aden Ye masih tidak memiliki kepercayaan penuh tanpa memegangnya di tangannya. Okel, Berta Su dengan cepat melepas gelang giok itu dan menyerahkannya pada Aden Ye. Meskipun Atina Ning enggan, tetapi tidak mengatakan apapun. Wang, saat Aden Ye mengambil alih gelang itu, cahaya hijau asli pada gelang itu berubah menjadi warna keemasan yang menyilaukan. Cahaya keemasan yang merembes dari cahaya hijau ini penuh dengan keajaiban. Atina Ning terpana, sudah hampir 4 tahun sejak gelang ini ada di tangannya. Ketika dia merindukan kakeknya, Atina Ning akan selalu mengeluarkan gelang ini dan menaruhnya di tangannya untuk dimainkan, tapi dia belum pernah melihat gelang ini memancarkan cahaya seperti itu. Aden Ye akhirnya yakin sekarang bahwa ini adalah gelang Fenglan, hadiah yang dia berikan secara pribadi kepada orang yang telah meninggalkannya. Sudah 4 tahun, sejak orang itu pergi, Aden Ye tidak pernah melihat gelang ini lagi, tetapi Aden Ye tidak tahu mengapa gelang ini muncul di sini. Atina, dari mana gelang giyok ini berasal? Tidak bisakah kamu benar-benar memberitahuku? Aden Ye berubah menjadi nada yang hampir memohon kali ini. Dia ingin tahu mengapa gelang giyok ini muncul di tangan Atina Ning, apa hubungan antara Atina Ning dan orang itu. Atina Ning ragu-ragu sejenak, dan berkata, gelang giyok ini diserahkan kepadaku oleh kakekku. Apa yang telah kamu lakukan dan mengapa menjadi seperti ini? Kakekmu. Gumam Aden Ye tidak melanjutkan bertanya, dia mengembalikan gelang giyok itu ke tangan Bertasu. Cahaya keemasan yang samar menghilang pada saat dilepaskan, itu kembali ke cahaya hijau zamrut barusan. Meskipun masih indah, itu kurang menarik. Aku bertanya padamu Atina Ning terus bertanya, bagaimana mungkin dia tidak penasaran di dalam hatinya, bagaimana gelang giyok ini bisa bereaksi seperti ini, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Mungkin gelang giyok ini ada takdir denganku. Aden Ye berkata sambil tersenyum, tapi dia belum siap untuk melanjutkan penjelajahannya. Sekarang, Aden Ye hampir yakin bahwa Atina Ning, atau kakek Atina Ning, pasti ada hubungan yang tak terpisahkan dengan orang itu. Setelah Aden Ye selesai berbicara, dia menoleh dan berkata kepada Bertasu, Bertasu, pakai gelang ini dengan baik, jangan lepaskan, ini bisa melindungi keselamatanmu. Setelah berbicara, Aden Ye berdiri dan naik ke atas, hanya menyisakan tiga orang di atas meja makan yang bingung. Kakak Ipar, karena ini adalah benda yang diberikan kakekmu, bagaimana aku bisa menerimanya? Bertasu lebih ragu sekarang, karena gelang giyok ini lebih dari sekedar pertanyaan tentang harga, di atasnya, ada nilai tambah, ini yang paling berharga. Bertasu, kamu tidak mendengarkan aku atau kakakmu. Bukankah dia membiarkanmu mengenakannya? Atina Ning selesai berbicara, tetapi bertanya-tanya mengapa, mengapa Aden Ye begitu terkejut dengan gelang giyok ini, nostalgia di matanya tidak bisa dibuat-buat. Mungkinkah Aden Ye ada hubungannya dengan gelang giyok ini sebelumnya? Atina Ning berpikir sendiri, tetapi dia dengan cepat menyangkal tebakannya, gelang giyok ini adalah barang kesayangan kakeknya, bagaimana mungkin ada hubungannya dengan Aden Ye? Bibi tuh fokus makan, tapi hatinya juga bingung, benda yang bisa membuat Aden Ye bereaksi sebesar itu, pasti bukan benda biasa. Aden Ye kembali ke kamar, mengingat sedikit demi sedikit ingatan di benaknya, dia yakin bahwa dia tidak salah lihat, dia tidak percaya bahwa ada gelang Fenglan kedua di dunia ini. Serangkaian pertanyaan muncul di benak Aden Ye, tetapi Aden Ye tidak dapat memilah pertanyaan-pertanyaan ini menjadi garis lurus. Jika kakek Atina Ning masih hidup, dia mungkin bisa memberi tahu Aden Ye apa keseluruhan ceritanya, tetapi Aden Ye bisa melihat, bahwa Atina Ning tidak tahu apa-apa. Carol, aku sangat berharap, kamu masih ada. Masalah gelang Fenglan berhenti, keesokan harinya, tidak ada yang menyebutkannya lagi. Aden Ye juga kembali normal, Atina Ning tidak bertanya lagi, seolah semua orang telah melupakan kejadian ini. Aden Ye menerima telepon dari Paulolu dalam perjalanan ke tempat kerja setelah mengantar Berta Su ke sekolah. Halo, ada apa? Aden Ye tahu bahwa jika Paulolu menelponnya, pasti ada sesuatu yang penting. Bab 194 Dragon Nationality Aden Ye, apa yang kamu minta untuk aku selidiki sebelumnya? Masalah grup Longting, sudah memiliki penemuan. Persis seperti yang kamu katakan. Organisasi ini tidak sesederhana kelihatannya. Kata-kata Paulolu agak sedikit serius. Bagaimana situasinya? Aden Ye bertanya, apa yang dikatakan Paulolu sudah ada penemuan? Pada dasarnya, masalah ini telah dipecahkan sepenuhnya. Setelah Aden Ye mengaturnya kepada Paulolu, dia tidak terlalu peduli. Narnun, Paulolu menelpon secara khusus untuk membicarakan masalah ini, dan pasti ada beberapa masalah. Ketua grup Longting. Dia dipanggil Leo Long, sekarang berada di kota Nanhai, beberapa tahun yang lalu dia memasuki keluarga Lin sebagai pengurus keluarga Lin. Tapi identitas ini pasti hanya sebuah kedok, adapun apa yang ada di antara keluarga Lin dan grup Longting, kita tidak bisa menyelidikinya. Kata Paulolu, Aden Ye secara alami tahu bahwa Leo Long ini adalah ayah Rian. Dia adalah Tuan Long, yang menelpon dirinya, tapi Aden Ye lebih penasaran mengenai kekuatan seperti apa yang berada di balik grup Longting ini. Dan benar saja. Setelah mengajukan pertanyaan ini, Paulolu segera memberikan jawaban yang tegas, Aden Ye, kami telah menggunakan banyak hubungan luar negeri. Bahkan Komandan Luan mengirim orang untuk mencari tahu, baru mengetahui organisasi mana yang ada di balik grup Longting ini. Aden Ye bisa menebak bahwa yang ada di balik Longting Club, mungkin adalah sebuah organisasi kuat, jika tidak, grup Longting sebagai organisasi pembunuh, seharusnya tidak berani tinggal di China untuk waktu yang lama, tetapi karena mereka telah melakukannya, itu membuktikan bahwa di balik grup Longting. Pasti ada organisasi yang cukup untuk membuat mereka merasa beranil. Adapun organisasi ini, bahkan Paulolu tidak dapat dengan mudah menyelidikinya untuk menyelidikinya, ia harus memanfaatkan hubungan hadison Luan. Ini cukup untuk membuktikan bahwa organisasi ini pasti tidak sederhana. Di balik grup Longting adalah Dragon Nationality. Kata Paulolu, Dragon Nationality. Mendengar nama ini, Aden Ye terkejut, Dragon Nationality, seperti grup Longting, ini juga organisasi pembunuh, tetapi skalanya jauh lebih besar dari grup Longting. Dragon Nationality, ini adalah organisasi tanda kurang lebih pembunuh yang aktif di Amerika Utara. Dari segi reputasi, ini hampir sama dengan Grim Reha per tempat Aden Ye pernah berada, tetapi karena kedua organisasi ini berlokasi di Eropa Barat dan yang lainnya di Amerika Utara, dan kedua belah pihak memiliki ketakutan satu sama lain, jadi belum pernah bermain melawan satu sama lain, jadi tidak ada yang tahu kekuatan spesifik dari dua organisasi pembunuh Grim Reha per di Eropa Barat dan Dragon Nationality di Amerika Utara, mana yang lebih kuat. Apakah kamu yakin beritanya akurat? Aden Ye tidak dapat mempercayainya, bagaimanapun reputasi Dragon Nationality benar-benar berbeda dari grup Longting. Jika membandingkan keduanya, mungkin grup Longting bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawakan sepatu kepada Dragon Nationality. Aku yakin, grup Longting adalah salah satu di antara banyak organisasi pembunuh bawahan dari Dragon Nationality. Sulit untuk mengetahui jika tidak diselidiki dengan hati-hati, tapi atasan dari grup Longting memang adalah Dragon Nationality. Paulo Lu berkata dengan tegas, grup Longting bisa berada di Tiongkok, apakah itu juga perintah dari Dragon Nationality? Aden Ye bertanya, jika ini benar-benar masalahnya, maka pertanyaan ini sedikit lebih sulit. Kami tidak akan dapat menyelidiki ini, kamu tahu bahwa dengan kontak kita saat ini kemampuan untuk menemukan hal-hal ini sudah mencapai batasnya jika ingin menjelajahi informasi internal Dragon Nationality, kecuali, Paulo Lu tidak melanjutkan, tetapi Aden Ye tahu apa yang ingin dikatakan Paulo Lu selanjutnya. Maksudmu mengatakan bahwa hanya jika aku masih di Grim Reapar, baru bisa memiliki kesempatan untuk menemukannya, kan? Kata Aden Ye. Paulo Lu menyetujui kata-kata Aden Ye, dan kemudian berkata, meskipun kita tidak dapat menyelidiki sekarang, kami belum menghentikan penyelidikan tentang Dragon Nationality setelah ada hasilnya, aku akan memberi taumu sesegera mungkin. Okel aku mengertil Aden Ye menutup telepon, masalah ini tidak perlu terburu-buru menyelidiki hasilnya, tetapi jika grup Longting adalah organisasi yang dikirim Dragon Nationality ke China, apa tujuan mereka? Untuk organisasi ini, Aden Ye benar-benar tahu terlalu sedikit, tetapi Aden Ye berpikir bahwa seseorang mungkin mengetahuinya dengan baik. Aden Ye membalikkan mobil, tidak langsung pergi ke perusahaan, tetapi pergi ke ramen Zheng Ji. Xavier Zheng adalah seorang pembunuh yang aktif di Amerika Utara, mengenal. Organisasi Dragon Nationality pembunuh nomor satu di Amerika, dia pasti tahu lebih banyak daripada Aden Ye. Aden Ye menghentikan mobil, melihat Xavier Zheng berjongkok di depan toko sedang menusuk sate, jadi dia berjalan mendekat dan menepuk bahu Xavier Zheng. Siapa tahu, setelah Xavier Zheng menoleh dan melihat bahwa itu adalah Aden Ye, dia terus melemparkan tusuk daging ke dalam baskom, menunjuk ke hidung Aden Ye dan berteriak, kamu masih berani untuk datang. Aden Ye dibuat bingung oleh reaksi Xavier Zheng, berkata, mengapa aku tidak berani datang? Kamu tunggu. Kamu tunggu aku. Xavier Zheng selesai berbicara, berjalan ke restoran, dengan cepat keluar, selembar kertas panjang dilemparkan ke tangan Aden Ye, dia berteriak, lihat sendiri, lihatlah baik-baik. Aden Ye mengambil kertas itu dan melihatnya, itu adalah tagihan farmasi setumpuk angka padat yang dijumlahkan, berjumlah lebih dari 20 ribu RMB. Ada apa? Aden Ye menemukan bahwa barang-barang di atas adalah bahan obat Tiongkok yang diminta Jerson untuk disiapkan, tetapi Aden Ye tidak mengerti mengapa Xavier Zheng begitu marah. Ada apa? Apakah masih berani bertanya padaku ada apa? Tahukah kamu, bahwa aku disini dalam angin dan hujan, bekerja lembur setiap hari untuk memanggang ramen tusuk sate? Ibuku hanya memberiku 2 ribu RMB sebulan, 2 ribu RMB. Aku bekerja sangat keras untuk menghemat gaji satu tahun, tetapi semuanya telah dihabiskan olehmu, aku tidak peduli, kamu harus mengembalikan uangku. Xavier Zheng duduk bersila di kursi dengan pandangan ketidaksenangan. Aden Ye tercengang dengan tingkah Xavier Zheng, dengan kemampuan Xavier Zheng jangankan 20 ribu RMB, bahkan mendapatkan 200 juta RMB, tidak akan sulit, bukan? Hanya saja Xavier Zheng suka bercanda, mungkin tidak akan bisa mengubahnya. Aden Ye menggelengkan kepalanya tanpa daya, kemudian merobek tagihan itu berkeping-keping. Hei hei, apa maksudmu? Tidak ingin membayar? Biarkan aku memberitahumu. Jika kamu tidak membayarnya hari ini, kamu tidak akan bisa pergi, tidak tahu. Xavier Zheng terus berpura-pura menjadi sangat marah dan berkata, Oke, jangan membuat masalah, aku menikarimu hari ini, ada urusan penting yang ingin aku tanyakan, aku masih harus pergi bekerja nanti. Bagaimana bisa punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu di sini? Kata Aden Ye tidak sabar. Urusan penting. Kamu mencariku ada urusan penting apa? Tanya Xavier Zheng. Aku bertanya kepadamu, apakah kamu tahu Dragon Nationality? Bab 199.9 Anak Naga. Setelah mendengarkan pertanyaan Aden Ye, Xavier Zheng memandang Aden Ye dengan tatapan aneh, lalu berkata, kamu mengatakan perkataan ini khusus untuk membuatku meragukan IQ-mu. Seperti aku bertanya apakah kamu tahu Grim Reaper atau tidak. Pertanyaan cacat mental seperti ini, kamu bahkan bisa menanyakannya. Perkataan Xavier Zheng membuat Aden Ye sedikit terkejut, maksudmu, kamu berasal dari Dragon Nationality. Tahun itu, sebelum Aden Ye memburu Xavier Zheng, dia juga melakukan penyelidikan yang sangat rincin pada tangan Giyok Putih yang terkenal ini, dia juga mencurigainya saat itu. Xavier Zheng adalah anggota Dragon Nationality. Jika demikian, dia mungkin juga merasa takut. Karena pada saat itu, organisasi tidak mau berkonflik dengan Dragon Nationality, dan kemudian karena ditemukan bahwa Xavier Zheng tidak ada hubungannya dengan Dragon Nationality. Aden Ye baru memilih turun tangan, tetapi sekarang, apa arti kata-kata Xavier Zheng? Itu tidak benar. Aku terbiasa bebas, jadi aku tidak akan menemukan organisasi untuk menahan diri sepertimu. Namun, ketika kekurangan uang, aku akan membantu Dragon Nationality melakukan beberapa tugas santai, jadi, meskipun demikian bukan termasuk orang di dalamnya, tapi bagaimanapun juga itu bisa dianggap agak terkait. Kata Xavier Zheng. Ternyata seperti itu. Kekuatan organisasi ini bagaimana jika dibandingkan dengan Grim Reapar? Aden Ye terus bertanya. Mengenai ini, kedua organisasi itu terpisah satu sama lain. Aku tidak bisa benar-benar mengatakan seberapa kuat mereka. Namun, di Dragon Nationality, ada juga ada keberadaan yang mirip dengan 10 master di kalian, tetapi namanya berbeda. Pemimpin mereka terutama didasarkan pada urutan 9 anak naga. Kata Xavier Zheng. Apakah seperti Kiyuniu, Yazhi, Bian, Suanni, Tao Tai, Jiao Tu, Bisi, Chiwen, Pisiu? Tanya Aden Ye. Xavier Zheng mengangguk dan berkata, Ya. Selain 9 orang ini, Dragon pemimpin sejati Dragon Nationality adalah orang dengan nama Sandy Dragon King. Orang ini selalu menjadi pemimpin di balik Dragon Nationality. Tidak ada yang tahu seperti kekuatannya, tapi sepertinya itu juga sangat kuat. Lalu bagaimana kekuatanmu dibandingkan dengan orang-orang ini? Aden Ye bertanya, kekuatan Xavier Zheng sama dengan dia, jadi hanya jika mengetahui urutan Xavier Zheng di antara 9 naga ini berada pada tingkat mana, maka akan tahu kekuatan organisasi ini. Ini. Aku agak malu untuk mengatakannya, di antara mereka aku hanya bertarung melawan Kiyuniu, tapi anak itu benar-benar sedikit kuat. Saat aku bertarung dengannya 5 tahun lalu, dia sudah menyentuh tingkat peri, di saat itu, aku bukan lawannya. Satu-satunya kegagalan dalam hidupnya adalah ketika dia dikalahkan oleh Kiyuniu, dan sekali lagi, hasil imbang dengan Aden Ye. Hanya saja Xavier Zheng tidak mengerti mengapa dia dan Kiyuniu, tidak merasakan hak cocok seperti dengan Aden Ye. Menurut kata-kata Xavier Zheng, Aden Ye menyimpulkan bahwa kekuatan kedua organisasi ini kira-kira sama, tapi tidak tahu apakah Dragon King pemimpin Dragon Nationality, dengan Master Sen siapa yang lebih kuat. Hail kenapa kamu tiba-tiba bertanya tentang Dragon Nationality padaku? Apakah mereka juga mengganggumu? Xavier Zheng bertanya dengan bingung, dia belum pernah mendengar ada orang yang berani menjadi musuh dua organisasi pembunuh besar pada saat yang sama, jika Aden Ye kebetulan melakukan ini, itu akan dianggap sejarah. Aden Ye menggelengkan kepalanya, kemudian memberi tahu Xavier Zheng tentang insiden Grup Longting, tetapi dia mengatakannya secara umum, tidak menyebutkan Atina Ning. Grup Longting. Aku belum pernah mendengarnya. Kapan Dragon Nationality membesarkan organisasi sekecil itu? Xavier Zheng berkata dengan tidak percaya. Informasiku seharusnya tidak salah, organisasi pembunuh besar seperti Dragon Nationality dan Grim Reaper umumnya memiliki beberapa organisasi bawahan di bawah mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak cocok bagi mereka untuk melakukannya. Kata Aden Ye, dia tahu bahwa di bawah Grim Reaper, ada lusinan kecil organisasi di bawah kendalinya. Jika dia menyimpulkan dari ini, Dragon Nationality seharusnya seperti ini juga. Aku tahu ini. Aku juga tahu bahwa ada banyak organisasi kecil di bawah Dragon Nationality, tapi yang paling kecil, pemimpin setidaknya harus berada di tingkat sihir. Seorang bocah tingkat agung bisa menjadi organisasi kuat pertama, Dragon Nationality bagaimana bisa menginginkannya? Bukannya Xavier Zheng tidak percaya pada kata-kata Aden Ye, tapi ini terdengar terlalu sedikit omong kosong. Aku tidak tahu tentang ini, bagaimanapun apa yang dikatakan di informasi seperti itu, Aku sebenarnya ingin bertanya kepadamu, jika situasinya benar, maka bahkan Dragon Nationality perlu mengirim seseorang, apa yang akan terjadi? Apa yang dikhawatirkan Aden Ye sekarang adalah jika Grup Longting adalah organisasi yang diletakkan Dragon Nationality di kota Nanhai. Kalau begitu, bukankah dia benar-benar musuh dari dua organisasi pada saat yang sama? Lebih penting lagi, apa tujuan sebenarnya dari Grup Longting? Xavier Zheng berpikir sejenak, dan berkata, Aku tidak bisa membicarakan hal ini dengan pastil tapi aku kira itu seharusnya tidak menjadi masalah yang sangat penting. Jika tidak, bukankah akan lebih pasti jika Dragon Nationality mengirim yang kuat dalam organisasi? Aden Ye merasa bahwa apa yang dikatakan Xavier Zheng juga masuk akal. Jika benar-benar ada sesuatu yang sangat penting, Dragon Nationality pasti tidak hanya akan menggantungkan harapannya pada organisasi kecil seperti Grup Longting, mereka akan mengirim orang yang kuat seperti Tingkat Langit, masalah apa yang tidak bisa diselesaikan? Ku bilang kau bicara, juga bantu aku tusuk satel jangan diam saja. Xavier Zheng memandangi panci besar daging di depannya, merasa bahwa bisnisnya begitu sulit. Cukuplah, kamu bisa menusuknya sendini aku akan pergi bekerja dulu. Jika kamu memikirkan sesuatu yang berharga, ingatlah untuk memberitahu kul sampai jumpa di malam Han. Setelah Aden Ye selesai berbicara, dia masuk ke dalam mobil dan mengemudi pergi, terutama Aden Ye khawatir telat mengajar Sintialu balap mobil, tertunda satu hari dapat dimaafkan, jika selama dua hari berturut-turut, maka akan datang bencana, aneh jika Sintialu tidak marah-marah. Heil pergi begitu saja jangan lupa ganti uang obat untuk Kul Safier Zheng berkata sambil tertawa, kemudian melanjutkan pekerjaan yang ada, tetapi bertanya-tanya dalam hatinya, Dragon Nationality, apa sebenarnya yang mereka lakukan? Terima kasih sudah menonton!